Intro Diberitakan, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Svegu pada hari Jumat 20 Maret 2020 mengatakan bahwa intensitas pengintayan udara NATO di dekat perbatasan Rusia meningkat sebesar 20% pada tahun 2019 Situasi militer dan politik di arah strategis barat daya tetap sulit Dalam upaya untuk blokir partisipasi Rusia dalam memecahkan masalah global dan regional sejumlah negara menggunakan dalih apapun untuk membangun kehadiran militer di dekat perbatasan kami kata Sergei Svegu seperti dilansir Sputnik Dia mengatakan, tahun lalu 25 kapal parang NATO secara bergantian melakukan misi di Laut Hitam dan membawa setiap kapal tersebut memiliki rudal jelajah di atas kapal Sejak awal tahun ini, penerbangan NATO telah menyelesaikan lebih dari 80 penerbangan pengintayan di sepanjang wilayah kami Awal bulan ini, militer Rusia melaporkan mendeteksi 25 pesawat asing yang terlibat dalam kegiatan pengintayan di dekat perbatasan negara itu dengan para jet tempur terbang cepat dua kali untuk mencegat masuknya secara ilegal ke wilayah udara Rusia Akhir bulan lalu, Amerika mengerahkan kapal destroyer rudal USS Ross ke Laut Hitam Angkatan Laut Rusia meyakinkan mereka memiliki kemampuan untuk memantau pergerakan kapal perang Moskow telah berulang kali mengutuk Amerika dan sekutu-sekutu NATO atas latihan perang maritim mereka Serta penerbangan pesawat mata-mata dan pesawat pengepom di dekat perbatasan Rusia Memperingatkan bahwa perilaku semacam itu hanya akan memicu ketegangan Aliansi telah berulang kali menutup telinga terhadap keberatan-keberatan ini Terima kasih telah menonton!